Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya akan mengajak kita bersama merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan ala Bapak kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Pagi hari ini kami akan bersama merenungkan firman-Mu, biarlah Tuhan yang memimpin dan menolong kami. Supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari saya akan mengajak kita merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan kanaan dari daerah itu dan berseru. Kasianilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya, lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya. Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, Hei ibu besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Bapak ibu saudara-saudari, pagi hari ini saya akan mengangkat tema iman sejati. Sekarang ini banyak orang mengakui dirinya beriman. Tetapi semuanya itu tidak lebih hanya sebagai slogan saja. Orang hanya menginginkan apa yang diinginkannya segera terwujud. Bahkan di tengah kemajuan teknologi yang luar biasa, semakin membawa orang untuk menjauh dari Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan. Sekarang ini manusia banyak mengandalkan dengan kemajuan teknologi yaitu mengandalkan Google, bahkan yang sekarang yang terbaru lagi ada yang namanya AI yaitu Artificial Intelligence. Yaitu teknologi yang dapat mempermudah kehidupan manusia dengan adanya kecerdasan buatan melalui ilmu komputer. Jadi mau tanya apa saja bisa di AI, bisa di Google, begitu ya. Nah iman sejati dibutuhkan, kerendahan hati untuk mengakui Kristus yang adalah Tuhan. Dia adalah yang utama dalam hidup kita manusia, khususnya kita sebagai orang-orang percaya. Perhatikan di dalam Matius pasal 15 ayat 22, perempuan kanaan sejak dari pertama dia memanggil Yesus dengan sebutan Tuhan. Dan terus berseru-seru minta pertolongan kepada Tuhan Yesus untuk anaknya yang kerasukan setan. Sekalipun Tuhan Yesus tidak menggubrisnya. Bahkan ada kalimat yang Tuhan Yesus ucapkan kepada perempuan kanaan itu yang sangat tidak enak didengarnya. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan demikian ya. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Rasanya Tuhan Yesus sangat diskriminatif dan rasis begitu ya. Tetapi perempuan kanaan itu tidak tersinggung dan marah. Ia tetap meminta pertolongan sambil merendahkan dirinya di hadapan Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan Yesus mengeluarkan kalimat yang tentunya menyakitkan bagi perempuan itu. Ia mengatakan, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Bapak Ibu Saudara Saudari istilah anjing sungguh menyakitkan tentunya ya. Kalau kita di posisi perempuan itu apakah? Kita masih beriman untuk percaya bahwa Tuhan Yesus yang bisa menolongnya. Perempuan itu sungguh luar biasa dengan mengatakan benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhannya. Artinya sekalipun perempuan itu direndahkan, namun ia justru semakin merendahkan dirinya di hadapan Tuhan Yesus. Inilah iman sejati, yaitu remuknya hati di hadapan Tuhan dan memohon pertolongan Tuhan untuk memperbaharui dirinya. Perempuan itu sadar betul siapa dirinya. Pada saat yang hancur, yang paling hancur, Tuhan Yesus mengangkatnya dan Tuhan sendiri yang memuji perempuan itu dengan berkata, Hai Ibu besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Perempuan kanan itu tidak hanya menerima kesembuhan anaknya, tetapi juga kehidupan kekal karena iman percayanya kepada Tuhan Yesus. Meskipun tidak dicatat, pasti perempuan itu akan bercerita kepada banyak orang tentang kemahkuasaan Tuhan Yesus. Sehingga kalau kita baca di E 29-31, diperlihatkan banyak orang yang berbondong-bondong datang kepada Tuhan Yesus dengan membawa orang-orang yang sakit. Dan mereka memuliakan alas setelah mendapatkan pelayanan dari Tuhan Yesus. Saudara-saudari, Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, Tuhan Yesus juga mau supaya kita umatnya di tengah zaman yang dapat menggeser iman percaya kita dengan tidak lagi mengandalkan Tuhan. Tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus yang adalah Tuhan yang hidup, yang sanggup menolong setiap umatnya yang diliputi berbagai macam permasalahan, pergumulan, dan kesulitan hidup. Tetap punya iman yang sejati, dengan kerendahan hati, dan hati yang hancur dihadapan Tuhan. Teruslah berseru-seru kepada Tuhan, meminta pertolongan ketika ada di dalam kesulitan, di dalam kesusahan, pergumulan. Yakin dengan iman sejati, Tuhan Yesus pasti menolong sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapak kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Kembali kami diingatkan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup, yang sanggup menolong dalam setiap pergumulan kami masing-masing. Berilah kami hati yang terus bersandar kepada Tuhan, terus berseru-seru meminta pertolongan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang membuka jalan, menolong kami dengan segala permasalahan kehidupan yang ada. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami, biarlah di dalam kehidupan kami, kami terus ada dalam pemeliharaan dan berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa ini. Amin. Selamat pagi, selamat beraktifitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Selamat pagi, selamat pagi.